Intro Oh tidak Mayday, mayday, mayday Ada paus peramatan damper Lokasinya di Pelabuhan Jangkar, situ Bondo, Jawa Timur Tolong segera kirim bantuan Untunglah ya masih hidup Tuh buktinya, masih ada udara yang keluar dari lubang pernafasannya Tapi, saat mamalia laut terdampar begini Peluang hidup mereka akan jauh lebih kecil teman Terutama untuk paus-paus berukuran besar Yang lebih sulit untuk dikembalikan ke laut Apalagi panjang paus perma ini sekitar 17 meter Besar sekali Hei, kenapa kalian hanya nontonin sih? Saat ada mamalia laut yang terdampar Seharusnya masyarakat jangan membuat bising di sekitarnya Karena bisa membuat sobat otan ini stres Sembari menunggu bantuan datang Beberapa orang telah menyelimuti tubuh paus ini dengan karpet Cara ini sudah tepat Karena bisa melindungi tubuh paus dari paparan sinar matahari Tubuhnya yang tidak terendam air pun jadi tetap lembab Dan untuknya lagi Dasar perairan ini adalah lumpur Jadi tidak melukai bagian bawah tubuh si paus Teman, belum ada yang dapat memberikan alasan pasti Kenapa paus perma ini bisa terdampar Beberapa analisa dari pihak terkait menyebutkan Kemungkinan karena kondisi perairan situbondo yang sangat kaya akan pelangton Yang merupakan makanan mamalia besar ini Sehingga kemungkinan dia terdampar karena mengejar pelangton Namun, dugaan lain menyebutkan bahwa ia terpisah dari kelompoknya karena sakit Dan terdampar hingga 200 meter dari bibir pantai saat air sedang surut Yah, apapun penyebabnya Semoga kamu bisa kembali dengan selamat ya sob Sobat totan ini sudah terdampar sekitar 20 jam Ia tidak bisa menunggu lebih lama lagi Evakuasi terpaksa dilakukan malam hari Karena saat inilah air laut mulai pasang Paus akan ditarik menuju laut dalam menggunakan 3 unit jet ski Oke, siap aman Jangan sampai sobat totan ini terluka ya Berdasarkan pantauan otan Si mamalia besar ini hanya mengalami beberapa luka lecet Kondisinya juga dapat kita lihat dari semburan lubang udara atau hole Semburan udara yang ia lakukan setiap selang waktu 5 hingga 10 menit Itu menunjukkan kondisinya cukup baik teman Oke, posisi kita sekarang sudah berjarak sekitar 1,5 km dari garis pantai Saatnya sobat otan dilepaskan Sungguh paus yang beruntung Jangan sia-siakan kesempatan hidupmu yang kedua ya sob Karena seringkali mamalia laut yang terdampar sudah tak lagi bernyawa Seperti paus kepala melon yang terdampar mati di sebuah pantai di kabupaten Bimano setenggara barat Tragisnya lewat video yang sempat viral terlihat Paus kepala melon yang sudah mati ini malah diangkut oleh dua orang dengan menggunakan motor Dan setelah diselidiki lebih jauh Sobat otan ini telah menjadi konsumsi warga setempat Saat ditemukan terdampar mati Lebih baik orang yang menemukannya menyerahkannya ke pihak yang berwenang Bukan malah jadi santapan bersama Semoga gak ada lagi kasus-kasus seperti ini ya Waduh Patan gak salah lihat nih Ini ikan-ikan pemangsa asli Amazon Si ikan piranha Waaaaa Kabur Lihat tuh giginya Bikin bulu kudu kotan merinding Serem Eits Tunggu tunggu Kok ada satu ikan piranha yang ukurannya berbeda ya Seingat otan Sobat air tawar ini bisa menjadi kanibal saat kelaparan Teman-teman Segera menyingkir Ada ikan piranha besar disini Bisa-bisa kalian nanti dimakan Astaga Otan tahu Pasti kamu takut karena kamu sendirian ya Di tempat yang berisi puluhan ikan kecil ini Wuhuhuhuhu Kasian banget kamu Kasian banget kamu Ditinggal teman-temanmu meski terlihat sangar seram dan guanas tapi kan ini adalah ikan koloni teman badan boleh jauh lebih besar tapi kalau sendirian begini ia tidak akan menyerang coba kalau kroyokan beuh sadis untuk melemahkan lawan sobat bergigi tajam ini memiliki trik sendiri yaitu dengan menyerang bagian ekor dan mata lawannya lihat saja sedari tadi sasaran utama koloni piranha ini adalah bagian ekor si piranha besar piranha besar pun tidak mau menyerah meski sudah babak belur ia akan selalu melindungi bagian ekornya ya betul bagian ekor dan bagian mata adalah bagian paling penting bagi ikan kalau ekor sudah digigit otomatis ikan akan kesulitan berenang maka ia akan jadi sasaran empuk sebagai santapan koloni sobat koloni udahan ya sob jangan makan teman gitu dong sob wah asik saatnya kalian makan sob aduh aduh pelan-pelan dong makannya nanti keselok loh otan takjub dengan nafsu makanmu kayak abis minum jamu temulawak aja benar-benar luar biasa nggak sampai lima menit itu daging lele langsung sisa kepalanya saja ada penelitian yang mengatakan butuh sekitar 300-500 ikan piranha untuk bisa menghabiskan satu manusia wah disini aja kalian sudah ada dua ratusan ekor mending otan kabur ah bukan tanpa alasan kalau si piranha ini ditakuti oleh manusia ternyata ada sejarahnya loh dulu pada 1913 Theodore Roosevelt melakukan perjalanan ke Amazon warga setempat menampilkan sebuah pertunjukan padanya yaitu melemparkan seekor sapi hidup ke dalam sungai berisi ikan piranha yang kelaparan dalam sekejap sapi itu dicabik oleh koloni ikan piranha dan hanya menyisakan tulangnya saja Roosevelt merasa sangat takjub dan ngeri ia menceritakan keganasan dan berbagai hal mengerikan soal piranha di bukunya yang berjudul Through the Brazilian Wilderness bukunya laris di pasaran dan akhirnya orang-orang takut banget deh dengan ikan piranha selamat menikmati selamat menikmati makanya untuk membuktikan kehebatan indera penciumannya tanurma sudah menyiapkan ikan belut yang mentah dan yang matang nih kita coba dengan ikan belut yang matang dulu ya yuk sobat-sobat saatnya makan kalau urusan makan aja semangat banget nih kalian sama sih kayak otan ternyata kalian semangat juga ya walau tidak ada bau darah di belut rebus ini mari kita coba dengan belut segar ya loh kok malah nggak ada yang mendekat sih mereka bukannya lagi takut tapi mereka akan selalu siaga terhadap benda asing yang masuk ke wilayah mereka tapi kalau satu ikan sudah mulai menggigit wah jadi heboh deh otan mau coba hitung kecepatan makan mereka ah teman-teman tenang jangan rebutan ikannya cukup kau untuk kalian semua hanya dalam waktu kurang dari 2 menit tulang belutnya langsung kelihatan luar biasa kecepatan makan kalian sob kalau dilihat-lihat respon mereka lebih heboh ketika ada belut segar ya dibanding dengan belut matang nggak diragukan lagi sob indera penciumanmu memang tajam walau begitu kalau ada ikan rebus tetap dihajar juga ya benar-benar tinggi nafsu makanmu hihihi dan dengan gagahnya semua menerobos api tanpa takut wush wush ini sebagai bukti keberanian yang membela ibu pertiwi sepenuh hati dengan bangga watan mempersembahkan pasukan berkuda kebanggaan indonesia paman tentara ini dari kavaleri berkuda TNI angkatan darat teman nama kerennya dan kafkut singkatan dari data semen kavaleri berkuda balaturanga artinya pasukan kuda mereka adalah bagian dari tentara nasional indonesia sejak tahun 1953 teman seperti nama data semennya kuda menjadi elemen utama pasukan ini dalam menjalankan tugas militernya sejarah membuktikan kuda dipilih karena memiliki kecepatan kekuatan serta kecerdasannya untuk dilatih jadi sudah tentu kuda-kuda ini memiliki kemampuan militer yang istimewa salah satu latihan pertempuran lainnya yang rutin dilakukan disini adalah menunggang kuda sambil memanah sasaran sudah tentu dong paman-paman ini memanah tepat pada sasarannya tapi lihat deh kuda-kudanya juga fokus sekali pada larinya padahal paman tentaranya kan kayak lepas tangan gitu tapi kudanya tetap menuruti perintah berlari dengan kecepatan dan arah yang benar kermaks keren maksimal loh 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 paman tentaranya kok sudah siap-siap dengan senjata gitu emang paman mau ngapain sih? eh copot-copot-copot keras banget suara tembakannya ya otan sampe jantungan ternyata mereka sedang latihan membiasakan kudanya dengan suara letusan senjata teman tenang saja pake pelurunya yang hampa alias tanpa proyektil kok jadi tidak melukai terlihat dalam tayangan lambat meski terkejut ketika senjatanya ditembakan kuda-kuda ini hanya kaget sesaat tapi tidak sampai panik apalagi lari ketakutan kuda memang terkenal memiliki pendengaran yang peka teman jadi semakin sering dia mengenal berbagai suara keras yang mengagetkan seperti ini mereka jadi belajar untuk tetap tenang dan percaya penuh pada penunggangnya keren kamu sob waaah indahnya lihat pemandangan luas seperti ini bener-bener menenangkan hati ya lho wah 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 ternyata dari tadi rupanya ada kalian lagi sembunyi otan bener-bener gak lihat kalian loh teman di rumah emangnya lihat coba om editor videonya diulangin lagi otan sama teman di rumah masih gak percaya nih waaah ni jepang Cuma pakai rumput? Rame-rame sama peman tentaranya pula. Watan salut deh sama kalian. Teman, kuda memang sudah lama digunakan sebagai alat transportasi. Jauh sebelum alat transportasi modern muncul. Para ahli percaya, alat transportasi memanfaatkan tenaga kuda sudah berlangsung dari 4.000 tahun sebelum masehi. Dan sudah tahun 2021, alat transportasi seperti Delman masih banyak dicumpai. Nggak cuma di Indonesia, di luar negeri juga ada loh. Seperti di negara Spanyol. Para turis menyusuri kota Seville dengan naik Delman. Eh, bukan-bukan. Masa namanya Delman sih? Ntar Rotan cari tahu dulu namanya ya. Kuda ini asli keturunan Andalusia atau Spanyol, teman. Lihat deh, badannya yang gempal cocok banget untuk menarik beban. Beban bobot penumpang ya, bukan beban hidup. Dari 200.000 kuda Andalusia yang ada saat ini, hampir semuanya berwarna putih. Makanya, kuda Andalusia kerap juga disebut si putih dari semenanjung Iberia. Cakup! Kuda Andalusia ternyata juga terampil melakukan berbagai gerakan ekstrim. Seperti ini nih. Gerakan mengangkat kaki depan tinggi-tinggi lalu diikuti kaki belakang seperti ini disebut Capriole, teman. Ada juga gerakan lain, kayak begini. Tinggi banget ya. Kalau mengangkat kaki depan seperti ini disebut lava deh, teman. Eh, kok ini jalannya lucu? Ini lagi joget apa gimana? Perasaan otan pernah lihat deh yang kayak gini juga. Tapi di mana ya? Sebentar otan ingat-ingat. Oh iya, ini kan mirip sama kuda tanah pasundan. Kuda renggung. Asik, terik, mang. Oh iya, perhatikan kakinya, teman. Mirip kan sama kuda Andalusia tadi? Bahkan gerakan tari si kuda renggung ini lebih hebat. Karena diiringi pula dengan gerakan kepala. Nah, gerakan kaki yang seirama inilah yang disebut renggung. Eh, ini kenapa apamannya diinjak? Aduh, tolong. Kuda renggungnya ngamuk. Eh, jangan panik dulu. Ini kudanya bukan ngamuk. Tapi masih bagian dari latihan, teman. Yap, selain menari, dalam kesenian kuda renggung ada juga atraksi lain yang disebut kuda silat. Kuda ini memang dilatih melakukan gerakan-gerakan baju rusila, teman. Seperti berkelahi, terus berdiri, menyerang dengan kaki depan, hingga mengunci, bahkan sampai menjeki kelawan tandingnya. Wah, wah, wah. Nah, lawan tanding si kuda silat, mutlak mesti pawangnya sendiri. Ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Hebatnya, kuda ini seolah mengerti bahwa juru silat dan adegan perkelahian dalam atraksi tersebut bukan untuk melukai, melainkan hanya bagian dari pertunjukan seni. buktinya si pawang tidak terluka sedikit pun. Cakep. empat. IH look like muestik bak Terima kasih telah menonton!